Pemirsa PT Pegadaian Cabang Jambi memberi sebuah peluang kepada masyarakat Jambi yang ingin menambah penghasilan tambahan dengan menjadi agen pegadaian. Taufik Diyah, Salih Channel Area Jambi PT Pegadaian Cabang Jambi menerangkan, agen pegadaian merupakan sebuah mitra pegadaian, di mana pegadaian menjalin kerjasama dengan masyarakat sebagai agen yang dapat melayani transaksi produk pegadaian dengan konsep sharing fee. Di mana dalam hal ini, masyarakat tidak perlu untuk mengantri di loket pegadaian untuk melakukan transaksi, bahkan di hari libur maupun saat kantor pegadaian sedang tutup. Pemirsa PT Pegadaian itu adalah sebagai perpanjangan tangan atau perwakilan pegadaian di masyarakat. Jadi semakin dekat dan semakin mudah. Jadi masyarakat tidak mesti harus ke kantor pegadaian, bisa sekarang bertransaksi di agen-agen pegadaian yang ada di, dan terdekat ya di masyarakat di lingkungan sekitar. Nah agen pegadaian itu ada tiga macam. Yang pertama agen pemasar. Agen pemasar itu dia sempatnya adalah memasarkan produk-produk dan layanan pegadaian. Kemudian yang kedua adalah agen pembayaran. Selain dia bisa memasarkan produk tadi, dia juga bisa menerima pembayaran tagihan yang ada di pegadaian. Jadi tidak mesti harus membayar dengan 3.000 loket, sekarang sudah bisa bayar di agen pegadaian. Kapan pun juga, termasuk pada hari libur atau pada saat kantor pegadaian itu. Nah yang ketiga ada juga namanya agen pegadaian, ini lebih kompleks lagi. Dia ada bisa memasarkan layanan pegadaian, kemudian bisa juga melakukan penerimaan pembayaran, plus sudah bisa menerima barang jaminan untuk digadir langsung ke agen-gadir tersebut. Taufik juga menambahkan bahwa agen pegadaian melayani berbagai transaksi, diantaranya meliputi gadai, gade kendaraan bermotor, nabung emas, daftar haji, pembiayaan usaha mikro, dan lainnya. Adapun keuntungan menjadi agen pegadaian, diantaranya berkesempatan mendapatkan penghasilan dengan konsep fee yang kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, menambah jumlah relasi, pelanggan, serta pemasaran produk yang fleksibel. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!